Kretik terhadap produk minuman berujung somasi menyadarkan pengguna ruang digital bahwa bukan berarti selalu ada lampu hijau kalau berinteraksi. Bebas berekspresi namun ada adab untuk mengkritisi. Bagaimana semestinya pemanfaatan ruang digital sebagai ruang diskusi bergabung Firman Kurniawan Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany. Pak Firman, alhamdulillah kabar baik mudah-mudahan juga dalam keadaan baik. Baik Pak Firman, ngomongin soal yang lagi ramai, soal hashtag ST. Jadi ada yang merasa dikritik, tersindir, kemudian mensomasi, yang menyampaikan kritik mungkin juga kelewatan. Tapi apa yang Anda lihat dari permasalahan manajemen komunikasi antara kedua pihak ini? Ya betul, jadi ST yang mestinya mendinginkan suasana ini ternyata menjadi panas di hari ini. Jadi inilah yang disebut di dalam komunikasi digital itu miskin makna. Jadi karena tidak ada tatap muka, kita tidak bisa secara lengkap menangkap ekspresi pihak lain. Sehingga seringkali statement, pernyataan itu dilipat gandakan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tadi seperti terasa terlalu manis atau ada rasa yang tidak sesuai, pihak yang menyampaikan itu tidak sepenuhnya yakin pesan yang disampaikan akan sampai. Sehingga digunakanlah kata-kata yang cukup keras, kata-kata yang katakanlah ekstrim. Sehingga kadang-kadang pihak yang mendengar merasa tidak berkenan, merasa ini sudah bukan lagi kritik, tetapi penghinaan. Nah inilah kelemahan dari komunikasi yang tidak bisa dilangsungkan secara tatap muka, Mbak Divani. Oke, itu Anda lihat sebagai kelemahan ruang digital juga. Sehingga banyak yang mispersepsi, salah menangkap, salah maksud, salah makna. Betul sekali. Dan seringkali kita kalau lihat meme tentang pihak-pihak yang berinteraksi di dalam platform digital, itu kata-kata yang digunakan sangat garang, sangat galak, sangat memberikan hukuman yang final. Tetapi ketika bertemu muka secara langsung, kedua belah pihak itu sama-sama polite, sama-sama beradab dan menyampaikan dengan baik. Jadi selain tadi ketiadaan interaksi itu juga ada semacam perasaan pihak yang menyampaikan itu tidak akan dituntut, entah tidak akan mendapatkan reaksi langsung dari yang mendapat kritikan, sehingga bebas-bebas saja menyampaikan apapun. Nah ini kebetulan yang terjadi pada ST, tidak seperti itu. Dia merasa bahwa apa yang diterimanya terlalu berlebihan, dengan kata-kata kasar mengeluarkan kebun binatang. Kemudian juga mungkin yang lebih penting, dianggap bisa mempengaruhi performance product terhadap image yang ditangkap oleh konsumen lain. Oke, performance product terhadap image yang akan ditampilkan. Karena kita tahu sebenarnya kan sekarang untuk pemanfaatan ruang digital sebagai pemasaran atau marketing brand produk itu memang sudah masif. Semuanya pasti merambah ke sana, sehingga itu penting bagi pemilik brand atau pengelola brand untuk memahami hal ini. Bagaimana kemudian juga orang-orang yang terlibat dalam pemasaran digital bisa memahami, bisa tahu bahwa ruang digital, media sosial bisa menciptakan ruang diskusi yang sebenarnya menarik, yang asik tanpa harus ada somasi, tanpa harus ada diseret ke jalur hukum dan lain sebagainya. Iya, jadi satu pada kenyataannya seringkali review product itu ketika review productnya menarik dan disampaikan dengan kata-kata yang baik, itu menaikkan produk, tetapi sering juga kita lihat review product yang katakanlah terlalu jujur atau sebetulnya dia menyatakan keadaan yang sebenarnya, itu juga bisa menghancurkan produk. Nah, jadi dalam urusan pemasaran yang menggunakan media sosial, platform digital, ini apa, para produsen harap-harap cemas. Jadi, begitu besar pengaruh yang ditimbulkan oleh review, yang dilakukan oleh influencer dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Nah, di dalam hal ini bisa jadi apa yang terjadi pada kritik yang disampaikan oleh teman tadi, itu dianggap wah ini berbahaya bagi produk saya. Selama ini, Esteh sangat berhati-hati misalnya melakukan promosi, tapi tiba-tiba ada serangan yang begitu tajam dengan kata-kata yang keras menyampaikan kritik. Nah, padahal kalau kita lihat teori-teori pemasaran, sebetulnya konsumen yang bersedia menyatakan keberatan atau kritik terhadap produk, itu tidak lebih dari 15 persen. Sisanya diam-diam pindah ke kompetitor. Jadi, artinya apa yang diberikan oleh konsumen, itu adalah bentuk perhatian, bentuk rasa sayang terhadap produk. Seperti itu, sebetulnya. Apakah ini lantas bisa menjadi sebuah kerugian bagi pihak yang dikritik karena secara jelas membalasnya dengan katakanlah dalam hal ini misalkan somasi, sehingga sekarang mungkin sedang berbalik arahnya, banyak yang mempertanyakan, banyak warganya yang menyesalkan, kenapa harus terlalu responsif atau terlalu reaktif seperti ini? Betul. Jadi, kalau dilihat sebetulnya ada langkah, walaupun berpotensi merugikan produk, tetapi ada beberapa langkah yang bisa ditempuh sebelum somasi, sebelum jalur hukum. Misalnya, membuat konten yang menunjukkan bahwa sebetulnya kadar gulanya misalnya seimbang, sesuai yang diizinkan oleh badan POM misalnya, atau juga kalau memang terlalu kebanyakan ya siap untuk mengoreksi, mereka terima apa namanya, kritikan dari konsumen, itu akan lebih baik. Nah, ketika langsung pada jalur hukum seakan-akan ada jarak. Jika terjadi ketidakakrapan antara konsumen dengan produsen, secara langsung jalur yang ditempuh adalah jalur formal. Beberapa saat yang lalu kita ingat ada sebuah brand produk untuk hait, untuk mendaki gunung, itu juga seperti itu. Ketika direview oleh konsumennya, tiba-tiba review Anda itu buruk, gambarnya tidak berkelas, coba Anda cabut atau kami somasi. Nah, itu emosi dari konsumen itu beramai-ramai membela konsumen. Jadi, perhatian yang sudah diberikan konsumen ini kok malah ditanggapi secara terlalu serius. Seperti itu, Mbak. Intinya siapapun yang masuk ke ruang digital, yang bermain di media sosial, kalau diberi kritik jangan baper, yang memberi kritik juga jangan caper gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Pak Firman Kurniawan sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Bye.